Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial skak media Oke jadi guys di video kali ini seperti biasa Sesuai request kalian kita bakal lebih bikin lagi Kita bakal ngebuat lagi sebuah pmv jeda jeduk Dengan efek keren yang sekarang lagi viral Yaitu dengan efek mata berapi ya guys Dan untuk lagunya kita bakal gunain lagu DJ gores gesekan saja So untuk membuat pmv kali ini kalian butuh 4 menahan efek ya guys Dan untuk keempat menahan efek itu udah aku siapkan Dan bisa kalian cek bisa kalian download di kolom komentar di bawah di ini Kemudian untuk membuat pmv kali ini kalian butuh 1 gambar dan juga 1 video Dan disini kita juga butuh 2 aplikasi untuk membuat pmv kali ini Yang pertama aplikasi pitch i pro dan yang kedua aplikasi vn Dan gak usah lama-lama lagi biar kalian gak penasaran juga Untuk contoh haditannya seperti berikut ini Nah jadi kayak gini ya guys Untuk pmv yang bakal kita bikin kali ini Gimana? Keren bukan? Dan bagi kalian yang pengen ngebikin juga Pengen ngebuat pmv yang aku tampilkan barusan Aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorial kali ini Ya gunanya biar gak salah fam aja dalam proses pengeditannya So langsung aja kita masuk ke proses editingnya Oke jadi guys disini untuk langkah pertama kita bisa masuk aja ke google Dan di kolom pencarian ini kita bisa ketik aja kata remove.bg Setelah itu klik situsnya dan kemudian kita bisa masukin aja 1 gambar yang kita gunakan Yang kita pengen hapus backgroundnya Oke kalau sudah kita masukin kita tunggu sebentar Dan kalau backgroundnya sudah terhapus seperti ini kita bisa download aja Oke kalau sudah kita download kemudian kita bisa keluar aja Dan masuk aja ke aplikasi pitch i pro Oke jadi guys di aplikasi pitch i pro ini kita bisa masukin aja 1 gambar yang tadi kita gunakan Setelah kita masukin kemudian kita bisa klik aja bagian adjustment di pojok kiri bawah ini Habis itu kita bisa kisar aja ke bawah pilih aja bagian yang blur Nah disini untuk tingkat ke blurannya kita bisa atur aja sesuai selera kalian ya guys Dan misal aja aku pakai kisaran ya seperti ini Oke kalau sudah klik checklist dan kemudian kita bisa simpan aja untuk gambar ini Nah kalau sudah kita simpan kemudian kita bisa keluar aja dan masuk aja ke aplikasi VNnya Nah jadi guys seperti biasa di aplikasi VN ini kita bisa buat aja projek baru Dan kemudian seperti yang udah aku jelasin di awal tadi di PMV kali ini kita gunakan 1 gambar aja Jadi untuk 1 gambar itu yang pengen kita gunakan kita bisa masukin aja Oke kalau sudah kita masukin kemudian untuk gambar hitam di belakang ini kita bisa hapus aja Dan kemudian kita bisa masukin aja 1 gambar yang tadi udah kita edit di aplikasi pitch i pro Nah kalau sudah kita masukin kemudian kita bisa masuk aja ke bagian gambar yang pertama di bagian sini Setelah itu kita bisa klik aja bagian trim di bawahnya Nah kalau sudah kita klik kemudian kita bisa atur aja deh durasi pada gambar yang pertama ini Kita bisa atur ke durasi waktu 3.27 Nah seperti ini Oke kalau sudah kemudian kita bisa klik aja icon tanda panah ke samping kanan di bagian sini Untuk pindah ke gambar yang kedua ya guys Oke kemudian di gambar yang kedua ini juga sama Kita bisa atur aja durasi pada gambarnya Kita bisa atur ke durasi waktu 9.97 Nah kalau kedua gambarnya udah kita atur tiap-tiap durasi pada gambarnya Kemudian kita bisa klik checklist Setelah itu untuk gambar yang tadi kita blurin ini kita bisa masuk aja ke bagian filter Nah kemudian klik aja bagian menyesuaikan Abis itu kita bisa kisar aja ke kanan arahkan aja ke bagian temperatur Nah jadi guys di bagian temperatur ini kita bisa atur aja sesuai selera kalian Dan misal aja aku pakai sekitar ukuran plus 25 Nah kayak gini oke kalau sudah kemudian kita bisa kisar aja masuk aja ke bagian warna Dan di bagian warna ini juga sama kita bisa atur aja sesuai selera kalian Dan misal aja aku atur sekitar plus 50 Nah kalau sudah klik checklist Setelah itu kita bisa gisar aja ke kanan Mentokan ke durasi paling awal Nah di durasi paling awal ini kita bisa klik aja Icon tambahkan lapisan di bagian sini Abis itu kita bisa masukin aja Mentahan efek yang udah kalian download Yang kalau aja kita masukin tampilannya bakal abu-abu seperti ini ya guys Nah setelah itu untuk ukuran pada efeknya kita bisa besarin aja Besarin pas kan pada background videonya Kalau dirasa udah pas Kemudian di bawah sini kita bisa gisar aja Dan masuk aja ke bagian penyampuran Abis itu kita bisa pakai aja yang hamparan seperti ini Oke kalau sudah klik checklist Dan kemudian kita bisa gisar aja ke kanan Kita gisar arahkan aja di posisi saat perpindahan gambarnya Nah kira-kira di bagian sini Oke kemudian kita bisa klik aja Icon tambahkan lapisan di bagian sini Setelah itu kita bisa masukin aja Gambar yang tadi udah kita download Yang tadi udah kita hapus backgroundnya Setelah kita masukin Kemudian kita bisa besarin ukurannya Pas kan pada background videonya Nah kira-kira seperti ini Abis itu kita bisa panjangin durasinya Durasi pada gambarnya kita bisa panjangin Pas kan sesuaikan pada durasi background videonya Oke kalau sudah Kemudian kita bisa gisar aja ke kiri Arahkan lagi ke bagian di posisi saat perpindahan gambarnya Nah di bagian sini Setelah itu kita bisa klik lagi Icon tambahkan lapisan di bagian sini Abis itu kita bisa masukin aja Mentahan efek mata berapinya Oke setelah kita masukin Kemudian kita bisa masukin lagi Ke bagian pencampuran di bagian sini Abis itu kita bisa pakai aja Yang screen kayak gini ya guys Nah kalau sudah klik checklist Kemudian untuk efeknya ini kita bisa letakkan aja Di posisi matanya Nah kayak gini ya guys Setelah itu kita bisa gisar aja ke kanan Mentokan ke durasi paling awal Oke di posisi ini kita bisa masukin aja Mentahan efek yang udah kalian download Yang kalau aja kita masukin Tampilannya bakalan putih polos seperti ini Nah setelah itu untuk ukuran pada efeknya Kita bisa besarin aja Besarin pas kan pada background videonya Nah setelah itu kita bisa masuk lagi ke bagian pencampuran Dan kita bisa pakai aja yang Mengalihkan seperti ini Oke kalau sudah klik checklist Dan kemudian kita bisa simpan aja Untuk video ini Nah kalau videonya udah kita simpan Kemudian kita bisa keluar aja Nah keluar dan buat proyek baru lagi Kalau sudah kita buat proyek baru lagi Kemudian kita bisa masukin aja Video yang barusan aja kita simpan Nah kalau udah kita masukin Kemudian kita bisa masukin aja Untuk lagu yang kita gunakan kali ini Oke tapi sebelum kita memasukkan lagunya Alangkah baiknya kita buat dulu Beat musik pada lagunya Dengan cara kita bisa klik aja Tulisan ketukan musik di bawah sini Nah habis itu seperti biasa Disini sebelumnya saya udah buat Beat musik pada lagu yang kita pakai kali ini Yang kurang lebih ada sekitar 9 beat musik aja guys Dan untuk ke 9 beat musik ini bisa kita atur Dengan cara kita bisa geser-geser aja Dan jangan lupa lihat aja durasi pada lagunya Di samping kiri ini Nah kita lihat Dan kemudian cocokkan aja dengan durasi beat musik Yang udah aku tampilkan di samping kiri ini Oke jadi guys Seperti biasa Sedikit keterangan Untuk angka gambar yang berwarna merah itu Ada nomor urut pada beat musiknya Dan kemudian untuk angka gambar Yang berwarna putih itu Ada durasi pada beat musiknya guys Jadi kalian bisa atur-atur aja Durasi pada tiap-tiap beat musiknya Mulai dari beat musik yang pertama Sampai beat musik yang ke 9 Dan caranya seperti ini Jadi kita bisa geser-geser aja Dan arahkan aja ke beat musik yang pertama Seperti yang udah tentera di samping kiri ini Dan untuk beat musik yang pertama Menunjukkan di durasi waktu 3.27 Nah kalau kalian udah berada di durasi waktu 3.27 Kemudian kita bisa buat aja beat musiknya Dengan cara kita bisa klik aja Icon yang merah di bawah sini Oke jadi seperti ini Untuk cara membuat beat musiknya Dan kemudian Biar gak makan banyak waktu aja Untuk beat musik yang kedua Sampai beat musik yang ke 9 Kalian bisa atur-atur sendiri Durasi pada tiap-tiap beat musiknya Dan caranya dikenjelasin barusan Dan kalian tinggal terapkan aja Oke misal nih Misal aja Untuk ke 9 beat musiknya Udah kalian atur tiap-tiap durasi pada beat musiknya Kemudian kita bisa klik checklist Nah klik lagi Oke setelah itu Untuk video yang udah kita masukin ini Kita bisa potong-potong aja Nyesuaikan pada durasi beat musiknya Dengan cara kita bisa geser-geser aja Arahkan aja ke beat musik yang pertama Nah di beat musik yang pertama ini Kita bisa klik Oke kalau udah kita klik Kemudian kita bisa klik aja Icon gunting di bawah sini Kita potong videonya bagi 2 Nah kalau sudah kita potong Kemudian kita bisa klik aja Beat musik yang kedua Di samping kanannya ini Kalau sudah kita klik Kemudian kita bisa klik aja Icon gunting di bawah sini Kita potong videonya bagi 2 Oke jadi guys Seterusnya Biar gambarkan banyak waktu aja Cara ini kita bisa lakukan Kita bisa potong-potong aja Videonya nyesuaikan pada durasi beat musiknya Sampai durasi beat musik yang terakhir Nah misalnya Untuk videonya udah kita potong-potong Nyesuaikan pada durasi beat musiknya Kemudian untuk gambar hitam di belakang ini Kita bisa hapus aja Nah setelah kita hapus Habis itu kita bisa geser aja ke kanan Mentokan ke durasi paling awal Dan kemudian Di potongan video yang pertama ini Kita bisa masuk aja ke bagian efek Dan kasih aja efek yang expand seperti ini Setelah itu kita bisa panjangin durasinya Habis itu kita bisa klik aja Bagian terapkan semua Kemudian kita bisa geser aja ke kiri Arahkan aja Dan klik aja Tempat tambahkan transisi Di bagian sini Oke kalau sudah kita klik Kemudian Untuk transisinya Kita bisa pakai aja Yang perkecil kayak gini Habis itu Untuk durasi pada transisinya Kita bisa atur aja Ke durasi waktu 0.30 Nah kayak gini ya guys Lalu kita bisa klik aja Bagian terapkan semua Kalau sudah kita klik Kemudian kita bisa masuk aja Ke potongan video Yang berada di nomor root Yang kedua Dan di potongan video yang kedua ini Kita bisa masuk aja Ke bagian efek Nah masuk ke efek Dan pakai aja Efek yang digital Seperti ini Nah kalau sudah kita pakai Kemudian klik checklist Setelah itu Kita bisa geser-geser lagi Arahkan aja Ke potongan video Yang berada di nomor root Yang ke enam Nah jadi guys Di potongan video Yang ke enam ini juga sama Kita bisa masuk aja Ke bagian efek Dan pakai aja Yang digital Seperti ini Kalau sudah kita pakai Kemudian klik aja Bagian icon Tandah panah Kesamping kanan Di bagian sini Untuk pindah ke gambar berikutnya Dan di gambarnya ini juga sama Kita bisa pakai aja Yang digital Seperti ini Oke kalau sudah klik checklist Setelah itu Di bawah sini Kita bisa geser aja Dan masuk aja Ke bagian perbesar Habis itu Kita bisa pakai aja Yang perkecil Kayak gini Oke kalau sudah Klik aja bagian Terapkan semua Setelah itu Kita bisa geser aja Ke kanan Mentokan ke durasi Paling awal Dan di durasi ini Kita bisa klik aja Icon tambahkan lapisan Di bagian sini Nah habis itu Kita bisa masukin aja deh Mentahan efek Yang udah kalian download Yang kalau aja kita masukin Tampilannya Bakalan hitam polos Seperti ini Setelah kita masukin Kemudian Kita bisa besarin ukurannya Paskan pada background videonya Dan jika dari sudah pas Kemudian Kita bisa masuk lagi Ke bagian pencampuran Di bawah sini Dan kita bisa pakai aja Yang menghindari warna Seperti ini Oke kalau sudah kita pakai Kemudian klik checklist Dan Jadi deh Nah jadi kayak gini ya guys Untuk editan kali ini Ya gimana Mudah bukan? Oke kalau sudah Kita bisa simpan aja Untuk video ini Nah mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan seperti biasa Silahkan like Jika kalian suka dengan video ini Disilika aja kalau kalian suka Dan kita bakal ketemu lagi Di video berikutnya Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax